Hai mengganti baterai jam tangan kronograf ya seperti ini kronograf dengan Renata bateris Hai kodenya seperti ini 371 SL 920 SW Silver 1,55 volt Hai nah seperti ini ya Nah yang kita butuhkan hanya obeng saja untuk mencongkel karena ini tipikanya dipakai dicongkel seperti ini Hai tinggal kita cabut tahanannya kita cabut seperti ini lalu kita cokel baterainya seperti ini kelihatan ya Hai ke saya pakai lensa dulu biar kelihatan baterainya seperti ini Hai Nah kita sekarang buka yang Renata kita buka ya ini yang Renata ukurannya sama ya Nah ukurannya sama pasti kan ukurannya sama biar pas Oke ini bawaan dari jamekirnya mereka kapan Hai nggak jelas ya Hai saya izin ke atau apa ini tapi yang jelas SR902S ya seperti ini ini SR920SW Oke cara pasangnya gampang sekali tinggal kita masukkan seperti ini Ayo kita masukkan kita tekan seperti itu lalu kita kuncinya kita cek Hai jamnya jalan ya Hai jamnya jalan ya Hai jamnya jalan Oke lalu kita Oke lensanya saya cepat dulu nih lalu pengaitnya kita pasang atau penahannya Hai kemudian Hai kemudian nah ini harus hati-hati jangan sampai ininya tidak pas ya kita sedikit congkel biar pas dengan ee tombol krononya Hai kalau kita cek Sampai enak cek krononya aktif ya krononya aktif ini kita matikan krononya kita set lalu kita ini juga apa eh kalibrasi sekalian ya untuk kalibrasinya tinggal kita tarik sepenuhnya lalu tekan bagian krono bawahnya supaya jarum-jarum ini pas di tengah apa di angka 12 hati-hati jangan sampai kelebihan hai 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 satu kali lagi Hai coba kali lagi nah yang terakhir Hai kalau udah deket kita pencet sekali-kali aja biar tidak kebablasan Hai Oke sampai pas yang 60 udah di jam 12 semuanya lalu kita samakan jamnya ini dengan jam yang ada ya Hai yang gua lebih 13 menit oke Hai bersama Hai agak mulut lagi Lalu tinggal kita pasang Tutupnya Oke Selesai Ini udah hidup lagi ya Ini udah hidup lagi Segampang gitu Terima kasih